ada makanan yang kalian tidak suka tidak? hmmm.. makanan yang kaya.. saya sudah pasti susu dan keju aku tidak suka susu.. tidak suka.. apa masalah.. nanti coba satu kali saya bikin ya.. saya bikin dirumah.. aku coba.. oke boleh.. saya perteman tidak suka rasa pahit sampai pari.. tapi saya coba bikin dikontrakan dulu.. ternyata dia suka.. boleh boleh boleh.. saya tau ramahnya.. mamet kalau bikin pari itu dicampur dengan isi baterai itu.. kenapa? racun dong.. dia mah ini.. hair beforea dia.. kan kita terpaksa.. apa dia makan sesejuran.. kalau terpaksa semua bisa makan.. iya tuh dia bukan makan daging.. emang abang kepuncok itu terpaksa makan itu? terpaksa bro.. tidak kalau di malang itu satu kelinci banyak.. berkumpul bercanda membawa cerita.. di titik kumpul sedih jadi.. bahagia.. aduh.. jangan jatuh.. ribut.. capek.. aduh ribut semua.. hawa tercipta di dunia.. tercipta di dunia.. untuk menemani sangada.. begitu juga dirimu.. begitu juga dirimu.. tercipta untuk temani aku.. mengante aku.. berkumpul sedih.. saamani aku.. rupu.. nanti setelah ini kali ketong ketong di ke banting usmaru set bantingko disitu nanti kita sudah charter namanya overtake saya nanti deh saya nanti saya mau juga itu itu saya punya cita-cita masih kecil juga ketong ke banting kan ketong kan kita tag team kan 2 lawan 2 kita yang Royal Rumble itu namanya Survivor apalah gitu namanya Survivor itu satu-satu apa gitu empat lawan empat juga tapi dia tetap tag team iya Royal Rumble namanya kalau di PS1 tuh nanti nih nanti tuh dia tetep toast bukanlah betul betul Royal Rumble mah dikeluarin dur Royal Rumble satu-satu tapi rame di panggung pokoknya intinya empat lawan empat itu tentang agak lain betul agak lain kami menantang kalian di ke banting us saya lawan jekile ya saya lawan kalian yang paling kuat siapa oki disitu sini oki saya hantam kok pembotak-botak gitu ya saya saya bene enggak saya siapa ya saya boris pastilah kamu kasih saya boris pasti eh dendam lama lagi aduh aduh ya ini pura-pura banting lama-lama banting betul kalau saya dengan boris dendam lama ini ya saya jadi overtaker tuh buka buka ini kopi saya punya efek kaget sekali overtaker saya saya mat mat hard mat hard mamat hardi mamat hardi mat hard kan mat hardi ada mat hardi ada apa saya abdur kisi abang yang ari kisi ari kisi ada kisi main pantai main pantai diboris semua matahari ini matahari hahahaha kok matahari tau ini kok rasa matahari saya apa saya triple H kok triple H triple H triple H iyo triple H kali itu H triple H triple H triple H dulu triple H iya dulu juga triple H saya gila A.M.I. sting sudah pakai coret-coret muka sting atau tidak kok kan nih jadi kalau apa tapi Arif abdur abdur sedikit kan kok ada mat hard kan kok istri dari malang jadi kok istri dari malang jadi kok pakai kane ken enak 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 kane kane abdur kane abdur kane abdur kane ser ari kisi ari kisi gaboleh tuh keluarin tuh dihitung biasanya tuh kalau keluarin kalau di PS iya 10 iya dikebanting juga tuh dihitung sama wasit iya mimpi dibintil dulu tuh suka sekali SmackDown lo waktu pertama sih C siapa itu namanya? C Al Cause bukan ganggu ters bisa jadi ô siapa? siapa? wakwa juga begini tapi kan dia tidak Cina dia wawwaw siapa? Cina yang baik, pokoknya ada pelago Cina yang baik gitu siapa? Cici? Cina eh itu dia lawan itu tuh waktu keluar dihitung sama wasit sampai 10, harus masuk lagi hitung pakai bahasa masing-masing tuh oh sih bisa, kalau keluar orang padang dihitung tuh Cie, 2, 3, sampai 5 baru 5 itu 6, 7, 8, 9, 10 itu bahasa padang menghitung? padang saroti tolo onan eh saroti tolo fatlim onan fitu alu sia uca itu bahasa apa? seram timur fakfak dong, fakfak saya lupa-lupa ingat lagi apa tadi? bagaimana? saroti saroti? iya tolu, tolu, tiga fat, lim, lim, onan onan, fitu fitu, alu sia uca apa? saya punya bahasa lamaholot lamaholot itu lama kira juga pakai bahasa lamaholot tau, ruwa, telu pa, lemah, nem fitu, butu, hiwa, pulho ada jawa-jawanya butu, ada butu walu sama ada emang ada jawa-jawanya? ada fitu tapi fitu, tolu tidak, bukan walu kita fitu, butu butu, tolu, tolu padang yang hampir padang yang terlalu melayu, melayu mendekati indonesia kan, cie dua, dua ganti o nya doang berarti kalian kalau mau berkelahi tuh hei, cie cie satu-satu surang-surang namanya, kalau di padang orang surang-surang jodoh agak aneh ya, kalau mau tantang maju cie cie itu bisa juga sih majuang cie cie oh, saya kira cie cie kayak emang ini ya majuang ini apa-apa setiap masa daerah serius majuang fanuatu 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 fanuakumbu asa ruha tolu haa lima noo hitu alusia alusia asa 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 esa esa roti ruha sama tolu tolu sama tolu sama haa faa haa faa lima 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 noo onan enam noo enam fitu 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 tujuh alu 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 sama buto lapan sia sia sama hiwa bilan sepuluh puluh 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 eh apa tadi puluh puluh kalau berempat kalian bagaimana? berempat ucah barampe kalau disay hohaa kalau disay kepedesan kalau disay disay gimun berempat fat aduh aduh cocok di tv lu kok 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 pasti ditimpalin iya pasti akan haa iya mirip-mirip ya mirip-mirip 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 cuma komen teman-teman kalian di daerah kalian 1-10 iya 11 11 sampai 10 1 sampai 10 berapa? kami sudah 1 sampai 10 teman-teman 11 sampai 203 cuma kadang-kadang itu tapi komennya sesatu ya kalau dalam apa pengkategorian bahasa-bahasa itu memang mereka pakai angka cuma kadang-kadang kalau saya berpikir ya mungkin pakai angka itu gampang gitu karena masing-masing punya kan tapi kan kadang-kadang teknologi perhitungan juga kan mungkin beda-beda kebudayaan tuh maksudnya dapat dari kebudayaan yang datang saya tuh lebih tertarik tuh dengan barang-barang yang kira-kira di masa lalu juga sudah pasti ada apa tuh? misalnya pasir pasir pantai tau gak bahasa daerahnya kalian? saya tidak tahu kasia 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 iya kan kalau di saya itu one 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 iya one satu kilo maksudnya gitu ya apa misalnya yang kau tahu apa? ikan makan-makan uang-uang tahu pitis makan banyak kami kalau kalau air why kopi air dulu water bodoh sabar emang ya sabar kalau air dia baru jawab apa tadi? water kopi ini apa? perbandingan bagaimana? perbandingan bagaimana? perbandingan bagaimana? air apa? air 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 harus pakai sarang sarang bebek kantor air 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 wate wate iyo astagia api fire api fire 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 ada permainannya ke tidak? kombat ada permainannya star-star bomb star-star bomb eh anak 80an iya sumpah, star-star bomb kata mainan apa sih taktik boomware bukan, kita pegang kadang-kadang kita pegang kayu-kayu yang penting ada senjatanya baru bagi kelompok, macam lima lawan lima biasa kita main tuh di rumah-rumah yang belum jadi di sekitaran kampungnya kita lah, nanti tentukan batas, pokoknya batasnya ini dari sana ke sini ke sini ke sini, terus star-star bomb, semua itu cari tempatan untuk sembunyi, terus nanti kalau misalnya apa kita sebut namanya gitu pras habis kita sembunyi lagi nanti kita cari-cari ya siapa yang duluan sebut nama di saya itu firem namanya yang kamu bilang tadi ini tapi kamu pake senjata betulan tuh bang hari itu sebut nama saya pras mati satu bang hari cuma sebut nama lempar ada namanya kalian? kayak petak umpet mungkin kecam-kecam perang nah kalau petak umpet aja deh, namanya apa di situ? sembunyi-sembunyi di saya di saya sembunyi-sembunyi betulan ini kalau star-star bomb itu kita harus teriak star-star bomb sampai kita dapat tempat sembunyi jadi kita star-star bomb jadi itu anak-anak kecil teriak di sana star-star bomb, star-star bomb jadi kalau misalnya sudah diam, sudah tidak ada yang teriak star-star bomb itu tanda bahwa oke, baru mulai baku cari itu dia punya tanda star-star bomb makanya kita teriak star-star bomb kok sembunyi-sembunyi? tetak umpet main sembunyi, kalau di kupang sembunyi kalau di larantuka inggo engggo kalau di kami oh engggo kalau di keturang engggo engggo juga cimanci kalau main kejar-kejaran yang dipegang kajain dipegang bahu kalau kita keserah apa yang mau dipegang mau kalau kita tangan kita semua badan kalau di sana itu main kandukendoke andukendoke namanya andukendoke apalagi kejar-kejaran iya andukendoke kandukenduk bukan, bukan ini masalah kandukerwin bukan masalah kandukerwin ini cuma masalah kandukerwin bukan begitu erwin masalah kandukerwin erwin Terpal ada ga main terpal? Apa itu? Main terpal itu kita... Oh ini, ini... Bikin picelele Main jual-jual, main jual-jual Main jual-jual, main jual-jual depan bengkel Bukan! Bukan! Terpal itu kita tutup mata yang apa... Khombimpa dulu tau? Iya Yang kalah, itu dia tutup mata di... Yang kita... Yang kita... Ya itu cimanci Yang kita setuju sebagai terpal Terpal itu dinding, bisa dinding, bisa... Nah itu manci-manci aku Kalau yang tadi abang pertama tadi itu aku ga tau Oh... Satar pun beda Kalau kita sembunyi, tak Baru kita cari-cari Nanti kalau apa... Itu kita lari, baru kita pukul tempat itunya Terpal Kalau terpal itu semua yang sudah ditangkap Itu main sembunyi tuh Sama Beresan-sama Itu main sembunyi, itu inggo Kalau di lantukah inggo, kalau di kupang main sembunyi Kalau di sini, yang apa ya? Inggo Inggo Benteng Benteng main Semua benteng Kalau yang hadang-hadang Benteng Gala Asin Kalian namanya Gala Asin Benteng bagaimana? Gopro Benteng beda dengan Gala Asin Benteng-benteng Beda Benteng yang bikin kotak-kotak Eh Tuhan, saya tunggu kau di sini nanti Itu si gendeng yang apa? Itu ini-ini kan Yang... Bukan-bukan-bukan Bukan yang pakai batu Yang bikini-bikini Iya, kita... Itu Gala Asin Bahasa Indonesia-nya ada-ada yang bagaimana? Benteng itu kita batu satu Benteng yang macam gosem bunyi pilot itu Bukan benteng itu Dia sudah kasih gendeng Benteng itu Kita pegang satu Apa? Batu satu Mereka lawan juga ada batu satu Batu satu disana Disana Batu sini penjara Injak Iya, iya Injak harus injak kan? Iya, harus injak batu itu Oh iya 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 Kalau injak batu itu kita tidak bisa dipegang Ini main apa ya? Kalau di saya AC Gala Asin Tidak, tidak ada sebutan itu Di saya punya tempat AC Kalau apa namanya? AC Gala Asin Emang Gala Asin juga? Kalau di tempat AC namanya? Asen Main AC 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 Gala Asin Di Padang Sembalak Sembalakon kalau nggak salah Tekong Benteng ini tidak ada baku hadang Tidak ada baku kejar Tidak ada baku kejar Tidak ada baku kejar Tidak ada baku kejar Tidak, dikiturang itu benteng Masuk sama menghadang Ini batu Ini batu disini Batu satu disana Disini dibikin batas Tengah-tengah Bikin batas Kita masuk begini Yang lawan sana harus ada Dan dari sana juga ada tim kita yang ada Nah, kita benteng Harus injak ini Ke sana itu harus kita sampai dapat batu ini Kenapa aku pakai batu? Gala Asin tidak pakai batu, Mama Kita disebut benteng Gabungan dua permainan ini berarti Ini... Kolaborasikan Tidak, kita gabungan dua permainan ini Benteng kita begitu Maksudnya mungkin di daerahnya dia Iya Benteng kita begitu Ini teman-teman dari fak-fak saksi Ada tidak begitu Atau memang anaknya bodoh tidak tahu main Tidak, betul Maksudnya nanti tanya mereka Ini garis begini, kita mau kehadang begini Tidak boleh lewat Ada teman yang kehadang Nah iya Tapi kita di ujung-ujung itu Ditaruh batu Jadi kita harus lewat Sampai harus injak batu itu Baru benteng Tapi ada begini-begini Gabung, gabung Gabung Kalau yang kau bilang tadi Mix Kalau yang kau bilang tadi Yang kita garis-garis Di tanah gitu Pakai batu-batu Pakai gacuk Sikidoka Saya gici-gici Gici-gici Sikidoka Sikidoka kok Lupa namanya Kalau saya KCDCD Namanya KCDCD Ben KCDCD 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 Nama lucu Nama pun pun Nama lucu lucu Kok penyaman tadi apa Sikidoka Terus berharap itu tidak lucu Yang misalnya yang lucu Saya suka tahu dari tadi Sikidoka 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 seperti tumbuk kalau kita kabusu namanya kabusu karena kita sama sama-sama palungko sama-sama kita pakai ya anjingko kabusu kabusu gosi woy jepang sekali kabusu gosi kalau kabusu gosi itu apa? gosi gosi kalau kamu apa? palungko maluku maluku ya sama palungku sama itu semua balungku lu sini apa tadi? tumbuk tumbuk kan? dari tumbuk kita cuma UAK nya aja ditambah kalian punya panggilan-panggilan tidak? kayak panggil teman kayak Buya panggilan tinggi tidak mungkin Buya dipanggil begini tidak mungkin masa pindahara kawan itu siapa? masa pindahara kawan sama Buya? kayak di Buya itu siapaan? bukan panggilan bukan anak kapan Buya? ya sudah panggil dia Buya kayak di Bangka kan panggilan kata Boy eh Boy di Bangka kalau misalnya ketua ketua itu sama kayak kaks begitu kalau di kami itu Aida 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 Nurmala Aida Nurmala tidak Laida Laida laki-laki kalau laida Laida Aida kalau di Padang sana Kisana oh sanak saudara gitu Kisana Kisana itu kan? bukan pakai Kisana kalau Timur yang gaul-gaul itu ya Ipar Om kemana nih? Ipar Om Om dong klas pakai jempol dong Om dong klas Om ada di situ kawan kawan sanak sanak saudara sanak sanak keluarga kan sanak family kan bukan sanak sanak oke sanak abang dah ilmu padi selawesi kakak anda ilmu padi kem sulawesi punya ilmu padi kem ilmu padi kem menyala padi menyala terus kem menyala padi ilmu padi secape sekali saya kadang-kadang kalau lagi dikatain tapi saya tidak tahu sekarang orang kata-katain saya begitu itu kalau saya posting apa saja maghrib banget nih maghrib banget apa itu? gelap banget tuh gelap kok ada yang tidak yang katain kau gitu? udah bahasanya gitu ya maghrib banget maghrib gelap apa itu istilah untuk apa? maghrib ini dark gelap dark banget gelap banget nih komedinya maghrib banget iya besoklah gelapnya gelap isya maghrib pasti cahaya-cahaya kalau kau itu sudah tajut kau sudah tajut kau sudah tajut pas tajut harus sudah menghentik jam 2 tidur dulu ayam sudah berkokong kalau ini maghrib saya isah tajut sudah tuh after midnight bro bangsat bangsat kalian ya witir-witir tajut listrik mati dan gerhana bulan lengkap tajut listrik mati dan gerhana bulan dan satu maharam kalau pernah tidak bangun-bangun jam segitu tiba-tiba lapar dari bangun tidur tinggal malam? iya oh sering gila lihat handphone aduh lapar deh kalau saya haus haus yang paling sering habis mabuk berarti habis mabuk habis mabuk habis mimpi mantan pleman sejati saya ini habis mimpi mati banyak sekali wong 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 sampe perut kembung gitu Wah begitu rasanya Saya tidak tahu Beda memang yang tidak kuat minum dengan yang kuat minum Saya tidak tahu Beda Kamar yang di dalam ada kursi roda Saya tidak tahu ini Betul saya tidak tahu Ini apa ini Di kapal biasanya mabok begitu Kapal-kapal Weh antimo bos Mabok antimo 8 butir Tidak mabok saya Kalau sudah cerita begini Pasti dia punya senjata itu Allah menutupi Allah menutupi dosa-dosama Tapi kau membagikannya Di titik kumpul Eh kita bahasa apa ya disini tadi ya Apa tadi? Makanan Makanan yang kita tidak suka Makanya saya tadi sudah mulai bridging tadi Kalian pernah gak sih bangun-bangun tiba-tiba makan Saya tukar lupa Saya tukar lupa Jadi saya juga tidak tahu Amapun kaster nih Dan saya larikan ke situ Pernah gak makan? Makan Aduh tapi kadang Haus Haus katanya Ya harus dia sudah mabok aja Ada makanan yang kalian tidak suka tidak? Makanan yang kayak Saya sudah pasti susu dan keju Aku tidak suka susu Tidak suka Pantas dia tidak kawin-kawin Dari makanan dulu Susu kok tidak suka? Pantas dia tidak kawin-kawin Sesuatu yang rasa susunya Misalnya kopi susu Tapi susunya lebih strong Dari kopinya Tidak suka Kalau kopinya lebih strong Oke Kalau dicampur masih oke Kalau susunya strong Susu coklat tapi masih ada rasa susunya tidak Kayak denko coklat terlebih Milo-milo Milo mungkin masih bisa ya Karena coklatnya lebih kental Kalau ini susu coklat kok tidak bisa? Sari wangi Itu teh Itu teh Ari keriting jiluk mah Suwede Ari keriting jiluk mah Teh susu tapi ada Teh susu Teh susu Kau suka? Tidak Tidak suka? Milty kan? Tete bu susu Tete bu susu Sekiriput ada tato di sini Tete dulu kan Kakeknya apa neneknya? Apa? Yang dipotong jepang? Ebel Tete Kenapa itu tak kuat? Dia bilang apa tadi? Tete bu susu Kakek Susunya kakek Kakek gitu Masih kalau nenek masih masuk akal Susu gak anak-anak Tete bu susu Kalau nenek masih masuk akal Kalau kakek Tete bu susu Sudah keriput cuma moncong dikit lagi Baik Sudah begini susunya tuh Susu tak kuat Susu kakek nih Kau apa Kau apa yang kau tidak suka makanan? Makanan dulu ya Masakan gitu ya Usus ayam Ah sama Saya jarawan saya tidak suka juga betul Direbus Oh Sorry sorry Mungkin teman-teman ada yang suka sekali Tapi saya Karena di Mungkin Saya terbiasa di Padang Itu jarang sekali ada makanan Yang goreng itu juga tidak? Tidak Saya tidak bisa Saya mau digoreng Mau diapas Saya tidak makan Saya tidak makan Tapi rasanya masih bisa masuk Kan ada sate usus tuh Saya rasanya masih bisa masuk Saya rasanya masih bisa masuk Sate usus masuk gak? Tapi saya tidak makan Karena di daerah kalian Tidak jarang ada makanan begitu Saya tidak tahu ada apa tidak Yang pasti bisa punya keluarga Tidak Saya jujur Ayam pasti dibuang Dibuang Kepala kulit Jangan keren jeruk Kulitnya dikupas Nah tapi kecuali tuh Yang pantatnya itu tuh apa ya? Brutu Brutu Lobang Brutu Brutu Tunggir ya? Dia tungging Tapi enak tuh kayak Kenyal-kenyal gitu kan? Nah itu saya bisa Itu lumayan Kenyal-kenyal gimana? Pantak ayam Tidak masuk Saya tidak masuk juga Saya tidak masuk juga Saya ayam saja tidak masuk Menurut saya kalau digoreng Kayak yang diangkring Saya pengen coba Jeruan apapun Saya itu bukan rasanya tidak masuk Tunjang bukan jeruan ya? Tunjang bukan jeruan ya? Sapi ya? Sapi itu Saya sapi Uus 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 Lagi itu tuh Kebanting Usus Ususnya tidak bisa Tapi Kalau jantung dengan paru Masih bisa ya? Tergantung olahan Kalau dia di Cotoma Kasar Kalau dia di Cotoma Kasar Saya bisa Paru Cotoma Kasar Paru Kalau di Cotoma Kasar Saya suka Saya itu cukup Daging Cuma pilih daging saja? Iya Cotodaging Kalau Soto pun daging Kalau Soto saya tidak bisa Hanya Cotoma Kasar Hanya Cotoma Kasar Kalau Soto Tidak bisa Hanya Cotoma Kasar Soto Padang udah pernah coba? Sudah-sudah Itu enak sekali Yang pakai kerupuk kan? Yes Emping Gerupuk merah Gerupuk merah Emping Gerupuk merah kan? Iya, gerupuk merah Itu enak Warah ping Respek Respek Oh, kayak lontong sayur Yang gitu bang Terlontongnya kayak lontong sayur Gitu Iya, merah ping gitu Tapi kan dia tidak pakai jeruan kan? Ti Enggak kan? Tidak, pakai daging Iya, daging tipis-tipis Dan dagingnya Kriuk, kriuk, kriuk Yes The best, the best Kalau saya Kalau saya itu Kalau dibilang makanan yang saya tidak suka Banyak sekali Karena saya itu Family Bukan Saya itu terbiasa dari kecil Makanan itu apa yang ada di rumah Tidak pernah makan macam-macam Ikan goreng, nasi putih Iya, begitu-begitu saja kan Oh, lidahnya tidak terlatih Akhirnya lidah saya itu tidak Saya itu tidak bisa makan sushi Tidak masih Dimsum saya Lidah saya tidak bisa Sushi, dimsum Pokoknya makan-makanan yang Jakarta-Jakarta ini ya Saya stress Bang, tapi kan maksudnya Di Surabaya juga ada Bang, sabar Tapi maksudnya kalau Kalau pertimbangannya itu karena di rumah makan terbatas Ya kita juga sama Iya Ikan, sayur, nasi Sudah Dan Sushi-sushi itu di Valfa kemana ada Makanya Makanya Tetangga Suka sekali Sushi Suka sekali Saya coba Dan ternyata bisa Nah Kecuali Sushi Sushi tidak Dimsum Bisa Bisa Sushi Tidak Sushi mantap Saya itu pertama kali makan sushi itu Bang Hari yang ngajak Dengan G Mereka berdua ajak saya Di mana, di mana dulu Di Kemang Nama tempat susinya Sushi Tei Di Kemang Iya, Sushi Tei Itu mereka bilang enak-enak Saya makan Wih, saya mau muntas Tidak bisa Tidak bisa saya Jadi saya itu sebegitunya lidah saya itu Bukan saya pilih makanan Tapi memang saya tidak terlihat pilih makan makanan Dimsum saya sudah coba Tapi memang tidak bisa gitu Dimsum saya mau coba Iya, tidak enak Sudah coba? Iya Dimsum mentai Oh, Dimsum Yang pakai cip Cindy itu suka sekali Dimsum Beli Dimsum segala macam Tidak enak Susi Tidak masuk Dimsum yang itu tuh Yang kayak Dimsi Buka Kalau Oke, itu kan makanan yang segmented ya Iya Mungkin ada orang yang bisa makan, ada yang tidak Kalau saya itu Makanan yang sebenarnya mungkin orang umum makan Tapi saya tidak suka dia punya rasa Tangkung Terong Oh, terong saya suka Saya suka Sabar, mentah juga mungkin terbisa Terong mentah tidak enak dong Enak Pakai sambal Astagfirullah, enak sekali Terong hijau suka? Yang boleh Itu Aduh, saya terong biar Sambal Tidak bisa Nasi putih panas-panas Pakai terong Pakai terong Terong saya tidak bisa Tidak, saya tidak Saya kalau terong goreng, oke Enak Terong goreng sudah lembek dong jadinya Iya dong Enak Pakai saus Terong Masa Apa alasannya abang tidak suka terong? Disa punya lidet Rasa dong itu Hah? Gue ngepong Gue ngepong Gue ngepong Gue ngepong Gue ngepong Gue ngepong Tidak tau dia punya rasa itu tidak enak aja Maksudnya saya punya rasa itu tidak enak Pare Salah satu sayur favorit saya Dan saya tahu bagaimana cara masaknya Supaya pahitnya berkurang jauh Saya tidak suka Kadang aku makan tapi Ya intinya kayaknya tidak suka Karena Biasanya di padang itu dicampur sama sambal Terus ikan karena dicampur-campur-campur Kadang ke bawah Terus makan anjing Ya sudah lah Pahit Merusak lidah Nah orang bilang tuh Berarti kok tidak tahan pahit Tapi saya suka sekali daun papaya Saya daun papaya saya suka Iya saya suka sih pakai sambal Kok suka daun papaya itu kan pahit Pahit Tapi bisa direbus untuk pahitnya itu berkurang Ya tapi daun papaya saya masih Daun papaya itu saya masih masuk Daun kasbi juga kan Apa makan kan berarti Makan kalau daun kasbi sudah pasti lah Bukan pecobi Pecobi kan beda Pepaya singkong sama papaya ini Pepaya itu beda Papaya? Daun papaya ini Tahu pahit kan Pahit Sorry saya tidak suka Kok tidak suka rasa pahit di lidah mau masuk ya Iya Tapi kan jengkol teri itu juga kan lumayan pahit Jengkol pahit dari mana? Sedikit pahit kan? Jengkol tuh di lidah saya Manis Surga Helum Jengkol saya tidak masuk Jengkol saya tidak masuk Jengkol saya tidak bisa jengkol Petek Petek Soso lah Tapi kalau ada pun ya saya makan Saya tidak bisa juga Ada pahit-pahit gak kan? Ya Tapi tidak sepahit Apa? Pepaya Pepaya sama pare Wih, daun papaya enak sekali Kalau saya PT PT Sampurna Oke PT itu Saya juga mau Kalau ada sponsornya itu Saya lebih PT Itu PT Saya tidak suka Tapi kalau itu abang suka? Apa? Apa? Daun papaya? Daun papaya suka Pahitnya suka Tapi pare Saya tidak suka pahitnya Saya tidak suka pahitnya pare Tapi saya suka pahitnya papaya Nanti coba satu kali saya bikin ya Saya bikin dirumah Saya akan mencoba Oke boleh Saya putih-putih tidak suka rasa pahitnya papaya Tapi saya coba bikin di kontrakan dulu Ternyata dia suka Boleh, boleh, boleh Saya tahu orang-orangnya Mamet kalau bikin pare itu dicampur dengan isi baterai itu Kenapa? Racun dong Jangan Kira-kira kita ini anjing gila banget Racun banget Dulu kalau setiap lagi musim anjing Banyak yang jahat-jahat itu Orang sebaru baterai Baterai ampe se Saya bisa, bisa Terima kasih Rubusnya pakai apa? Garam Saya rendam dia pakai garam Saya masukin peluru Misim 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 sama belerang Kasih masuk ke situ Dibukin Kasih garam baru? Kasih garam Rendam Air panas garam nih Siang-siang pas 2 jam 2 Kok buang di rumah? Tidak, tidak 15 minit sampai 30 minit lah Ganti air Remas dia Jadi dia punya Yang paling dilemas Aduh, saat tadi Hancur dong dia Hancur dong dia Hancur Ini paling dilembut Nanti dia lembek Terus lu remas Terus ya Taruh keteng Pasukin lagi Pala itu kalau sudah dimasak Digoreng kena minyak dan panas Baru dia lembek Tapi kalau baru potong-potong kan keras Untung-untung Kalau saya cerita Kok punya tangan hitam begitu Baru abis itu tumis dia Nah, pas kumis Tumis dengan bawang dan lain-lain Pecat telur diatasnya Baru deh Abis itu Bisa tidak Kalau kau tidak remas Bisa tidak Bisa makan Yang penting kau janji Kalau saya tidak remas Saya serap Pokoknya mamat kalau sampai masak Jadi konten perindapan Kenapa? 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 Kenapa katanya? Belakang tangan hitam bukan kotor Kalau begitu orang Afrika tidak boleh masak Ya orang Afrika tangan putih ya Ya saya juga di belakang putih Kenapa? Astagfirullah Ya Allah Jadi remas-remas Saya salah satu makanan favorit saya Sayur Itu pari Astagfirullah Saya serap pahit itu Maksudnya dengan bumbu ya Mungkin karena waktu itu macem-masem Terus saya minta resepnya Maksudnya kayak Kok bisa tidak serap ini Kalau saya makan di warung Atau dia apa gitu Pahitnya memang kerasa Tapi tetap saya suka Pari itu Nah kalau bikin di rumah Macem-macem bikin itu Tidak rasa pahitnya Baru diajarin tuh Pakai garam Begitu-begitu Telurnya nanti Setelah sudah pakai bawang Cabai dan lain-lain Baru telurnya dari atas Jadi makin menyebar Rasa pahitnya Lebih gurih Mantap chef Saya ada tapi satu makanan Yang saya tidak pernah coba Selama saya Dari kecil Selama saya di NTT Tapi begitu saya coba di Malang Dan saya suka Batu Batu Durian Durian Bang Tidak pernah di NTT Kok berarti kok sukanya Untuk di Malang Iya Saya tidak pernah makan Kenapa bisa tidak makan Selama di NTT Memang menghindar Tidak ada Tidak ada Hah Kok bisa Kok kaget Bagaimana tadi Kok kaget Hah Tidak ada Di selama Selama saya Selama saya Saya baru Saya baru Saya cuma ketahun Saya baru kali ini Melihat orang yang kagetnya bergerak Biasanya kan itu Ejek-ejekan kita kan Hah Tapi ini tadi Nyata-nyata Karena pas Pak Abdul Saya baru banget jadi dekat Saya begini Hah Kenapa terlalu makan Di NTT Tidak ada Hah Ternyata Mungkin di daerah NTT Yang lain ada Tapi selama saya Selama saya sekolah Sampai saya tamat SMA Di tempat-tempat jual buah-buahan Di kota Kupa Tidak ada durian Tidak ada durian Karena musiman Mungkin pun Kalau ada mahal sekali Memang karena keluarga saya Tidak mungkin bisa beli juga Orang kami apel saja Beli kalau sudah sakit parah sekali Kalau apel tidak ada di NTT Wagar Apel itu Di suhu berapa Tapi kalau durian Tapi orang bugis Mereka jual kok Di tempat kami Apel Iya ambil dari luar Iya tapi ada yang jual Durian ini memang tidak ada Nah sampai di Malang Kok makan Saya makan Dan memang enak Kok kagetnya punya aroma tidak Iya Bagaimana Baunya macam Tidak enak Bagaimana kagetnya Pas makan Dia ekor Dia ekor Ada begitu Ada begitu Ini semenjak Main ski Jago itu Nah itu 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 salah satu Baunya memang ini Tapi kawan-kawan bilang Ini enak Ini enak Coba dulu Coba dulu Akhirnya saya coba Karena saya begitu Disusi pun begitu kan Saya coba begitu Siapa tau memang saya suka Begitu saya coba Ternyata enak Dan dari situ saya suka durian Sampai sekarang Kok matko makan durian? Fak-fak itu kan salah satu penghasil durian Banyak sekali Oh berarti memang kau makan durian Gua pernah makan blackton Apa Musangking gitu Iya Itu enak sekali Musangking sudah? Iya Oh di fak-fak bukan yang tipikal gitu Di fak-fak itu tipikal yang normal Tapi Emang tidak suka? Suka sekali lah Saya punya teman Yang mau ngasih kita durian Nah tolong Tolong Tidak, tidak, tidak Tidak, tidak Tidak, tidak Tidak, tidak Tidak, tidak Tidak Suka durian Kok tidak bisa makan durian? Saya belum selesai cerita Kalian potong tadi Fak-fak itu penghasil durian Salah satu yang ini Kadang-kadang Satu buah seribu Seribu rupiah Satu buah tuh Jadi kalau satu ikat Jaman Soeharto mahal itu Tidak, sampai sekarang Kemarin itu masih dua ribu Jadi kayak mama bawa dari kampung Sabar dulu Dia jual di pasar kan Itu donat saja empat ribu Makanya Dia jual di pasar kan Ketika misalnya Dia mau pulang balik ke kampung Ketika maghrib Itu jadi murah sekali Dari pada dia ikul banyak Dari pada dia bawa pulang Karena besok dia akan bawa yang fresh lagi Yang baru lagi Nah itu bisa jadi dua ribu Lima ribu Satu ikat Ada tiga Begitu-begitulah Kemarin sepuluh ribu Ada sepuluh ribu Ada empat ikat Berarti kan dua setengah dong Karena dihitung buah lokal lah Iya Nah Stok banyak Saya itu dulu Sekali duduk Pas musim durian Satu tahun itu kan dua kali musim durian Biasanya menjelang puasa tuh Itu saya duduk itu bisa empat-empat Empat-empat buah sendiri Berarti kok suka dong Tiba-tiba Ada momen di SMA Kau dari dulu bela durian nih Di SMA Belanga Seslabir Seslabir Tapi susu tidak suka Beladuren bisa tapi tetep Susu tidak suka Ada satu momen Ada satu momen Saya jadi tidak suka Apa pas ujian Nasional Tidak Kenapa harus ujian nasional Kok yang SMA Iya Ketika di SMA Begitu Di kelas-kelas tiga Pas musim durian lagi Ini kelas tiga tuh Ujian Mungkin ya Mungkin ujian Lagi stress Lagi stress Lagi stress Lagi stress Terus Misalnya kayak Cium bau durian Dimana-mana Tidak enak Tiba-tiba Sampai sekarang Sampai sekarang ini Saya tidak suka Kau harus coba lagi Berarti Musangking lah Kalau musangking Musangking beku Nanti Habis kirim Taruh Jangan beku Jangan beku Tidak enak Yang fresh dong Yang fresh Ya sudah Next ya Ya Yang masih kita bela disini Kalau yang beku-beku tuh Harus tunggu esnya cair dulu Kalau tidak Tidak enak Kali itu Saya suka sekarang yang kupas Yang kupas Yang sudah Itu kelapa Itu kelapa Kupas Kupas Ini kacau Belah Durian belah Kupas begini Kena duri Darah Bodek Darah Darah Saya suka itu Yang sudah tidak ada Yang punya kulit Yang sudah jadi Sudah jadi Musangking Aduh enak sekali Ya besok Ko Albert namanya Ada Terima kasih ko Albert Nama tempat duriannya Sebentar ya Biar kita sebutkan Biar sekadar yang promo Biar Kalau gak dipromo Satu buah Kalau bisa kami Satu orang satu buah dong Tiga saja berarti Satu orang Tiga buah dong Bukan Satu orang Satu Berarti bawa Tiga saja Satu 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 kan Set kan tidak Empat Nanti Mamed punya Biar saya yang makan Empat Mamed sendiri Dia kan biasa begitu Tadi Kenapa Dan sampai sekarang Sampai sekarang Tapi dia pun rasa Tetap enak di lidahnya Kau Tidak Saya tidak pernah coba Dari saat itu Sampai sekarang Tapi Coba Saya pulang Pak-pak Musim durian itu Saya kayak Coba begini Tutup hidung Namanya Namanya Mas Durian Mas Durian Dan Durian Gugun Mas Durian ini Punya Youtube juga dia Followers dia 170 nih Kemarin pernah ngajak saya Boleh lah Boleh lah Mas Durian Boleh dikirim lah Kesini Dia keluarin Blacktone Dia keluarin Musangking Kalau Blacktone Saya belum pernah coba Musangking sudah Tapi kalau Durian itu Biasanya kalau kita sudah coba Yang enak Untuk turun Jadi biasa rasanya Kok gila gak mamat Kalau menurutku ya Aku karena sudah mencoba Musangking Terus aku pergi ke kampung Coba Jadi masih kebayang Yang Musangking Kalau saya sih Durian tetap Durian Mau Musangking Ada juga Durian yang bijinya besar Tapi dia punya Daging dikit-dikit itu Tetap enak juga Fak-fak punya itu yang normal Tapi bijinya kecil lebih gini Saya mau daging Durian Itu apa? Jenis apa? Saya tahu Tupaya King Nagak King Ini tuh Durian Fak-fak tuh Iya tapi kan ada Durfak Durfak Oh Durfak Tahu Apa dari Durfak? Saya tahu Mama kenapa tidak suka Durian? Mungkin yang dia makan Durinya Mungkin 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 apa tidak enak Kata orang enak Luka lagi Ini sudah tidak enak Luka lagi ini Kayaknya ini Taruh sini Balas Taruh sini Balas Kalian percaya tidak? Kalau habis makan Durian Taruh Air di dia punya Baru minum Kulit Buat menghilangkan bau Bilangkan ini Gas Gas Tapi itu mitos Sepertinya ya Sepertinya sih Kayak nanas Cuma kan Tidak ada salahnya dilakukan Set Tidak tahu Tapi saya pernah coba Durian Kulitnya itu Saya taruh air Baru saya cuci tangan disitu Tangannya tidak terlalu bau Tidak bau Durian? Tidak terlalu bau Durian Tapi kalau saya itu memang Tidak suka untuk menghilangkan Bau Durian di mulut Karena saya suka Tapi biji Durian Masa rebus? Sendawanya Enak banget Apalagi waktu kita kencing Bau Durian Aduh saya tidak suka Saya juga suka Sindi suka Durian Kalau kencing sampai bau Durian Saya belum pernah Mus Sekelas musangking Saya makan dua Masa sih? Tidak pernah saya Tidak 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 Namanya kita kencing kan Aroma Durian itu berasaskan Coba Tidak juga saya sih Tidak pernah punya pengetahuan Kencing sampai bau Durian Itu tidak Itu bukan kencingnya Cairannya yang bau Durian Itu Anda habis makan Bingung melap dimana Jadi pas buka celana Jadi pas buka celana Jadi pas buka celana Jadi pas buka celana Di dalam ini buru-buru masih lebar Pokoknya itu Aroma Durian Kalau biji Durian Tidak suka untuk dihilangkan Biji Durian apa? Biji Durian diapa? Biji Nangka Biji Nangka enak direbus Dibakar? Biji Durian Biji Durian karena ada makanan Biji Durian Bos Kalau dibakar mentek Biji Nangka juga Biji Nangka juga Biji Nangka kalau dibakar itu kayak macam umbi-umbian Biji Nangka juga Dan biar kayak umbi-umbian gitu Tetangga saya di yang rumah sekarang Yang di Rawadenok itu Pernah kasih saya Saya tidak tahu diolahnya bagaimana Tapi dikasihnya itu Biji Nangka yang digoreng Enak sekali Biji Nangka digoreng pakai minyak goreng berarti? Iya Kering-kering begitu Tidak pokoknya enak sekali Saya tidak tahu bagaimana Apakah rebus dulu Abis rebus Diboreng Atau bagaimana Pokoknya enak sekali Oh itu dia remas itu Semuanya di dapet memang Sebelum makan nasi kau injak-injak dulu Kalau yang saya ingat saya Dulu saya itu tidak suka sayur hijau Apapun itu Saya tidak suka sayur hijau Masih SD, SMP itu kayak macam Makan sayur itu kayak terbebani sedikit Kadang sedikit saja Kalau sudah dipaksa begitu Baru saya makan Pas sampai di malam Sampai di malam tidak tahu Kenapa saya suka sekali makan sayur Wartek bukan? Semua sayur saya jadi suka Iya karena di Wartek Makan kalau tidak ada sayur Itu macam rasa aneh Karena sering di Wartek Mungkin Karena sering di Wartek Ngoblo Ngoblo Karena sering di Wartek Banyak pilihan sayur Terus coba-coba Apa aja Dia bilang apa aja tadi Saya ada satu sayur Yang sekarang saya jadi suka Apa Sayur kacang hijau Tahu? Yang salah Bukan Bukan bubur Kacang hijau bubur Ini kacang hijau Kacang hijau Pakai kuah gulai Astagfirullahaladzim 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 Sayur kacang hijau Ini baru saya dengar sekali ini Sayur kacang hijau Itu bubur Itu bubur Bubur Kasih ketan Kasih ketan Itu bubur Orang Madura Jual itu biasanya Orang Madura Biasanya Bikin bubur kacang hijau Saya baru makan tadi Nasi Mamat makan Nasi Ikan Sambang Burur kacang hijau Dicampur Dituang Gue aja Nasi Pulang dari tegap Pusyandu Dapat makan apa Cuma makan sayur aja Sayur apa Kacang hijau Astagfirullahaladzim Saya baru makan tadi Lo macem baru bikin Sayur kacang hijau Oh bubur Tidak ada Bubur teman-teman itu Tidak Bubur Sayur Masa abang disana Anak-anak Papua Tidak kasih sih Di Malang Bubur Malang kasih salah Anak-anak Papua lagi Ini loh Dia kayak begini Ini kacang semua Ini di dalam Mana lihat Ini dia kayak gulai Sayur kacang hijau Ini makanan-makanan Sini saya baca Daeran-era kerajaan Itu betul Daeran-era kerajaan Sayur kacang hijau Bumera sendiri Lari pangeran Lihat Sayur kacang hijau Bubur Saya melihat Ini bubur Dikasih Cabai Tidak Sayur Kuahnya itu Kua gulai Bang Sini Sini Coba Itu kau beli bubur Kacang hijau Yang gulai kambing Kocang Ini salah satu Anak-anak disana Tidak pernah Tidak pernah Tuhan itu salah satu Makanan yang dirindukan Anak-anak Papua Di perantauan Karena memang di Jawa Susah cari Sayur kacang hijau Sayur kacang hijau Saya tidak pernah Dia pakai santan kuning Jadi kayak gulai Gitu Di beberapa tempat Justru dibikin Lebih kental Santan kuning Saya kirim goreng satu-satu ya Tidak Dia pakai santan Terus ada kunyit Nah itu baru Santan kunyit Santan kuning Iya Kayaknya kan ikan kuah kuning Pakai kunyit Disebut kuning Golkar Mas Mahmat ini Mas Mahmat ini Politik sekali deh Kalau ada Kalau ada Gak ada Kalau ada Gak ada Kalau ada Gak ada Kalau ada Gak ada Gak ada Ambilur tahu itu Saya suruh Saya suruh Saya suruh Saya suruh Berkirik Pernah bisa Berat kan Bisa pernah Bisa pernah Aduh Bisa pernah Kocok Kocok Gak ada Nah sayur itu Dulu saya tidak suka Kalau ada Gak ada Kalau ada Gak ada Kenapa 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 Kenapa? Orang ga ada kok? Orang ada! 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 Kenapa? 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 Baru masalah yang lucu itu adalah dua-duanya setengah senyum Ada! Ada! Dia keluar! Dia punya perik yang kenapa? Kenapa? Kenapa sampe-same senyum? Kenapa? Undur! Kenapa? Kenapa? Lucu sekali Berarti ada ya itu ya Teman-teman mungkin di Indonesia Timur yang lain, wilayah-wilayah Maluku Maluku itu banyak sekali barang ini Ya sudah, kita klarifikasi Kita tertawakan tadi karena pertama kali dengar Iya Mungkin kalau ada kita coba Kita coba Rasanya? Rasa kaca hijau Apa yang pernah makan sayur mangga? Ya sudah, kita maaf loh mungkin kita akan coba Sesuatu Tapi tidak salah dong Kan sayur kaca hijau rasanya? Rasa kaca hijau Betul lah Aku pernah makan sayur mangga? Pernah Mangga yang dibikin santan Iya Yang kayak padang Iya Nah itu kuahnya kayak begitu Cuma mangga itu Ini nyak Ini nyak Ini nyak Nangka itu diganti Nangka itu anggap diganti kaca hijau Begitu rasanya Maksudnya begitu bentukannya Saya sih belum pernah makan ya Kalo Bang Adur Tidak pernah makan sayur Anda tinggal di anak-anak Papua loh nih Iya tidak pernah Kalo saya tuh pernah Tapi itu bukan resep yang umum Sayur bayam Tapi kasih masuk kaca hijau Itu dia punya rasa kuat Tidak Ada dua Ada yang bening Dibikin bening nih Ada dua nih yang kaca hijau ya sayurnya tuh Dibikin bening Dipake ini kaca hijau Ditaruh laksa Laksa apa Laksa itu Bihun 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 Bukan bihun Bihun beda lagi dengan laksa Iya iya Mikan mie-mian kan Mie Iya tapi Iya kayak mie putih gitu Kayak mie kan Mening kayak bihun Pokoknya sejenis mie Laksa ini Sejenis itu Nah Itu ada yang kuning juga Yang santan gula ini Yang kayak nangka Kayak kuahnya tuh kayak kuah nangka Sama persis kuahnya kayak begitu Kayak lontong sayur Tadak Sumpah saya masih Tadi mati susu bikin ya Besok disuruh mati bikin dulu Sudah bagus Kita makan disini semuanya Iya besok Besok syuting aja Iya maksudnya pas naik syuting Oh iya Naik syuting saya bikin ya Kita buktikan sih Kita makan durian dulu dong Kok tidak bisa Meninggal Ya sudah kita aja Hah Maksudnya Kok meninggal makan durian Panas tuh Tidak lah Tidak biasa saja Kok makan durian di tingkat tol meninggal emang Kalau makan disini ya biasa saja tuh Tidak ada makan durian ya Tidak Maksudnya kalau makan durian tuh katanya yang bahaya kalau minum Coca Cola habis itu Karena sama-sama gas Gas Mungkin Kita belayang Tapi durian bikin kolesterol ya Helium Duren itu bikin kolesterol Hah Iya Duren itu punya kandungan yang bisa bikin kolesterol Saya setuju Mana ada buah bikin kolesterol Buah loh ini Baca Baca Bukan Baca Intinya jangan berlebihan Nah apapun gitu Air ini kalau berlebihan juga meninggal orang Iya Jadi sapi gelondongan itu Itu namanya tenggelam Ini berlebihan itu Bukan tenggelam Masa kalau berlebihan itu Sapi Itu namanya gak minum Eh kalau airnya banyak Kalau airnya banyak deh minum Terus tsunami Meninggal ini namanya tenggelam Bukan Bukan berlebihan Segala sesuatu tuh Berlebihan itu pasti tidak Tidak bagus Duren itu bagus Asal pas aja Satu orang satu buah itu pas Betul Satu orang empat buah ya Nah jadinya macam ko Jadi kacang hijau Kacang hijau itu Ini sayur kacang hijau Sumpah Itu gugur Itu gugur Ini sayur Ini sayur santan kacang hijau Ini sayur Sayur Sumpah itu gak ada barat Enggak puasa Sumpah teman-teman sayur Sumpah teman-teman sayur Ada kacang hijau Ada santan Kalau dicampuk Bubur kacang hijau Bah Sumpah Bubur kacang hijau Sumpah Ada kacang hijau Ada santan Kenapa jadi sayur Eh mungkin Mungkin Kalau sayur Sebentar 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 Mungkin Mungkin Orang disana Mungkin Santan Kacang hijau Dicampur Biasanya dikasih Gula Iya kan Mungkin dia ada pengen Ini asing Inovasi Buri Kasih garam Garam Bukan bubur Ada kunyis Coba Sabar nih Sabar Sebentar Kurang enak Coba nih Nak Ini masakan dari ibu loh Dicoba Karena lapar Karena lapar jadinya enak Begini sabar Karena ada Perpaduan Kalau Santannya lontong sayur Santannya lontong sayur Nangka Sayur Nangka ini Kuahnya itu Ditaruh kacang hijau Iya Itu jadi bubur kacang hijau Astagfirullah Gara-gara ini konten Nanti besok Di Jogja Di Jakarta semua Ganti Warung Yurjo Sayur kacang hijau Coba kalau Warung Yurjo Sayur kacang hijau Kalau ini Mohon maaf Sekarang ini bukan bubur Eh Bahkan kita Sayur Bahkan kalau Kalau sudah dibikin sayur itu ya Mas Kita makan Pas dia makan Pas dia makan Apa ini bu? Pakai nasi dong Lapar Ayo kita menongkrong Di Jogja Makan sayur Astagfirullah Abis dari mana? Oh iya abis makan sayur Makan ya Kalau di rumah-rumah sudah masak itu ya Kita malah lebih suka makannya pakai sagu bang Karena Langsung sekalian rendam kan Sagu yang keras nih Sagu keras kan butuh Cairan Saya ketau-ketau Tapi saya Pengen coba sih jadinya nih Sumi Ini jelas-jelas ada sayur kacang hijau Nah Rasanya Rasanya Kacang hijau kuat Kayak kacang hijau bubur berarti Iya Kan pecah di mulut Iya Ininya tapi Iya Masih pecah di mulut Kacangnya Kalau pecah di panggung Kalau pecah di panggung Kalau pecah di panggung Tendak Saya bagaimana jelaskannya ini Ini Abang Abang Saya tahu sejarahnya Saya tahu sejarahnya Di wangkat dong Di daerah gini Kau makan Pecah raksu Pecah di sini Kau makan Kau makan Akhirnya jadi enang Akhirnya jadi enang Sumpah Bahkan ini makanan Sulawesi Ba Iya Bang Seorang Sulawesi Sumpah Seorang Sulawesi Saya tidak tahu makanan itu Astagfirullahaladzim Ini makan makanan Sulawesi Saya tidak pernah tahu makanan itu Saya sudah di Sulawesi Di mana-mana saya tidak tahu Mohon maaf ini teman-teman di Sulawesi Kalau ada yang Memang dari daerahnya Cuma saya tidak tahu Sumpah Kalau yang bubur itu Kan manis rasanya Dia supita sebuah daerah nih Mulai dari tadi Astagfirullahaladzim Bakan itu sampai Sulawesi Maluku Ada 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 Ya sudah Di Youtube ada nih Nah itu kalau dicampur-campur tuh Di Youtube Nah Dicampur lagi pakai ikan nasi Itu kalau dicampur-campur Nah terakhir baru dimasukin Polak Jadi polak Jadi ada sayur Tidak tidak Yang saya maksud bukan begini Yang tadi yang saya tunjukin Oh ya sudah Yang kuning tadi Yaudah bedalah beda-beda Eh Nah bedanya bu Nah itu Tapi kalau saya giniin Makan sayur Tepak-tepakan kalau ada tepak-tepakan Ini aja apa Sudah jelas-jelas itu sayur Bukur kacang hijau itu Kuahnya pakai gula merah Ini tidak Ini kuah gulai Hei kuah nangka Cara masaknya pun Sama ternyata Tidak Nah ini tidak pakai buahnya Enggak Tuh Lihat resepnya Dia tidak pakai gula merah Wah dikasih bumbu Bumbu Bawang Bawang Nah Tidak diremas-remas tapi ya Tidak diremas-remas Tidak Kan rebus dia pecah sendiri Hei hei Baru Bang Sumba Sek kalau Bang Arno tidak tahu Saya masih wajar kan Abang tidak tahu saya agak aneh Saya tidak tahu Saya tidak tahu Saya agak aneh Ya sudah berarti Besok next shooting Sebelum berangkat kesini Siangnya aku bilang Saya menyesal kalau kalian tidak tahu Tidak tahu tadi saya bau Masih ada banyak Ini teman-teman kita tidak menertawakan sama sekali sumpah Karena ini Ya karena kita baru pertama kali dengar saja Gitu Bedanya ya Bubur dan sayur kacang hijau Bubur kacang hijau manis Pakai gula merah Kenapa dikasih Gula kata dia Bubur pakai gula merah Manis rasanya Ya Kalau sayur ini gurih Dan kuahnya itu Kuah gulai Kuah gulai Pecah di bulu Pecah di bulu Pecah di bulu Kalau tidak enak pecah di bibir Kalau tidak enak Aduh Astaghfirullah Saya baru tahu baru tidak tahu ini Tidak tahu Pakis pakis Apa tuh Makan makan Paku Sayur paku Enak banget Yang macam apa tuh Ini dia Pokoknya paku mau sayur Paku naik saya suka Ini pakis Tapi digulai biasanya Tapi tidak pakai kacang hijau Tidak memang Kalau sayur itu Tahu Sayur rebung Yang bambu muda Suka Rebung muda kan Iya Bambu muda Saya tidak suka juga itu Rebung Ada orang kasih tahu begini Mau sayur apa mas Sayurnya ada apa nih Sayur rebung Coba dengar rebung Rebung apa nih mas Bambu muda Oh bambu Kalau ini Sayur paku Hei Kalau kita campur ini Makan ini Sayur ini Bambu muda sama Paku ini Kalau kita makan Keluar panggar kan Keluar panggar Ada bambu Dan ada paku Tapi Sayur rebung dulu Konflik Paluku Sebelan berapa ya Sebelan ke dua ribu ya Sebelan ke dua ribu Sebelan ke dua ribu Itu kan Semua orang panik kan Nah kita tuh Sempat Dipanggil di sebuah rumah Ada keluarga Untuk dikasih Mandi Iya kasih mandi Pake sayur rebung Tidak sabar Apa sayur kacang hijau Makan sayur kacang hijau Makan sayur kacang hijau Biar kuat dulu Abis itu baru data Kasih mandi Kasih mandi Saya kan masih kecil Itu jadi ikut-ikut Saya kalau sekarang sih Saya tidak Percayalah begitu-begitu Ikut-ikut Yang kecil-kecil itu dipotong disini Saya darah bang Tidak sakit sama sekali Saya sampai bingung Terus yang besar-besar Ti Arab di bawah begini Dilempar dari kayak di atas sini Pake batu besar Napas 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 Dilempar dari batu settingnya ini Tidur di bawah Yang besar-besar itu Eh saya pake atas lah Yang saya pake bawah Itu dipotong disini Itu tidak sakit Pantangannya cuma satu Tidak boleh makan sayurnya buong Saya tidak tau kenapa tuh Bambu muda itu? Iya Hari pertama saya malam baru habis begini Besok pagi dong makan sayurnya buong dirumah Saya mati-mati tidak mau makan Kok percaya Sirik-sirik gitu kok kok percaya sayur ini kuat Makan Akhirnya hilang Percaya di mulut lagi Saya pergi ambil pisau saya Ih anjing sakit betul Saya belum nyetidak Gue makan bambu berarti Makan bambu Bambu ini saya bisa makan Risky lu Campur kacang hijau tapi Kalau ini pernah nggak? Apa tadi Sedik? Yang kecil-kecil hijau Rimbang Rimbang Eh Itu yang di warung Sunda yang pahit Yang rasanya pahit sekali Beda sama lencak Beda sama lencak Beda Ini bukan lencak Bukan lencak itu beda lagi Itu tidak tau Ada satu jenis daun-daunan Daun-daunan mentah Iya yang di warung Sunda yang pahit Itu lencak Itu lencak Kalau ini lencak Saya tidak bisa itu Lencak enak itu Aduh pahit sekali Enak Enak pake sambal itu Saya tidak makan Eh daun-daunan kalian makan kan? Maksudnya sayur-sayur mentah Rumput Dia bergoyang di mulut Dia bergoyang di mulut Bergoyang di mulut Dia bergoyang Kau makan rumput baru Kau beras sembarang di lapangan Kau sapi Ini apa? Yang saya paling baru dapat makan itu enak Daun poh-pohan Apa nih? Wih itu enak sekali ternyata Awliya Wih Daun poh-pohan Daun poh-pohan Yang mana nih daun poh-pohan ini? Ini? Ya itu Apa itu? Eh daun salam itu Itu di warung pecel Itu Apa namanya? Kriuk Bukan Krupuk Itu krupuk Itu krupuk Yang lencet juga kan kriuk di mulut Pecah di mulut dong Enggak Kalau kriuk ya kriuk Iya kan Iya dong Terong Kriuk di mulut itu Terong masih kriuk? Oke Daun kriuk bagaimana daun kriuk? Ada daun itu Terung kiri Apa itu namanya? Kelalapan juga di padang banyak itu Saya tahu Ada daun digoreng Ada daun yang itu digoreng kasih tepung Di samping-sampingnya kayak ada daun Di tengahnya itu Matangnya kan Iya itu Yang ini kayak pete Tapi dia bukan pete tuh Apa ya itu ya? Daun kalau kriuk Daun pintu waj Kriuk gitu Daun telinga Kriuk ya tanya tisho itu Itu daun poh-pohan Daun poh-pohan Itu kok cari di warung-warung lalapan Dia dimakan mentah Dia dimakan mentah Itu enak sekali Pecel ayam Saya kayak mangi juga sih tidak suka Ke mangi itu enak kan? Maksudnya Ke mangi itu enak Tidak suka juga saya Saya pakai susi tangan Saya juga pakai jadi susi tangan Ke mangi tidak suka saya Cuci mulut Cuci mulut Kalau isti laut hampir saya mau saya makan Kalau isti laut Kue itu Duri babi Keungkima Keungkima Ada namanya disana Bully-bully juga Nah sahabat Kayak apa Kayak karang laut gitu Saya mau tanya ke kelendu anak laut ini Kalau tadi Perut ayam tidak makan kan? Kalau ikan Tidak Yang sudah diolah Tidak Kecuali Kecuali dia punya ikan Kalau saya makan Telur ikan yang kuning Telur ikan Kami-kami buang Kalau kita gurih sekali Jadi Dibikin sambal tidak buka? Oh kalau dibikin sambal ya? Iya Kalau dibikin sambal ya? Enak sekali Aduh bakasang Kalau di Maluku Namanya bakasang Kalau kami namanya ikan taing Itu enak sekali Taing Taing itu perut Taing itu bahasa lahmaholotnya perut Jadi Ikan kecil-kecil tidak bisa Ikan besar Ikan besar Kalau dibikin sambal ya kami Jadi biasanya itu Isi-isi perutnya Termasuk dengan gargantangnya Namanya gargantang Yang insangnya yang merah itu Namanya gargantang Namanya gargantang Itu diambil Semuanya dicincang Sampai halus Terus itu enak sekali Berarti ada Masih ada rasa amisnya dong Iya Tapi kan sudah diolah dengan bawang Sambal Jadinya sudah seperti abon gitu Tapi lebih bagus kau tidak tahu memang Oh kering? Tidak, basah Tapi maksudnya Seperti ini Insang atau apa Iya Dia sudah tidak kelihatan Sudah tidak kelihatan Kalau itu isi perut Betul Itu enak Dia punya rasa beda Dan dia punya protein tertinggi Dari seluruh Struktur ikan Kenapa tidak makan langsung? Isi dalamnya Wih kalau makan langsung Tidak enak Tidak enak Anak laut pasti tahu Makanya kalau tidak makan jeruan ayam Selanjutnya enak sekali Ini Kepala ayam Tidak makan Yang kepalanya tidak Tidak Saya ceker Tidak Saya ada pendaging saja sudah Saya cuma lihat Cuma di Jawa ini Orang jual sama Kepala-kepalanya Tidak Saya juga tidak makan Tio makan Kapan? Si Tio yang makan Tio yang makan Iya Kepala ayam Lele makan tidak? Lele makan? Saya tidak Kenapa? Karena makan tai Tidak sih Saya bentuknya Bentuknya kayak ular Bentuknya itu tidak suka Belut kok tidak makan? Itu lebih ke belut sih Belut saya tidak Itu lebih ke naga Tidak Lele juga Lele kayak naga Bahkan tadi saya itu mau sebut naga Lele Kayak ada itunya Terus dia kayak Elastis Saya tidak bisa tuh Lele ya bang kenapa? Tidak suka? Tidak suka aja Kalau ke piting semua suka lah ya Saya suka Saya suka Tapi malas ribet Cuma sekarang sudah alergi Apa? Kepiting Kok bisa? Semenjak saya Di Jakarta sini Saya kena alergi ke piting Saya tidak tahu kenapa Kepiting darat apa? Sudah coba makan lagi? Iya sudah coba Bahkan sudah Sudah sampai pulang Yang ke NTT pulang Sudah makan ke piting segar pun Sudah Sudah gatal Sabar Ada dia perlu itu Terapi kalau kau mau Di Dekat-dekat blok MC itu Nanti dia tahu itu Itu memang karena ke piting atau bukan? Buat apa sih Terapi untuk makan ke piting Sudah Tapi biasanya kalau orang yang alergi kepiting itu satu paket dengan udang dan lobster, abang juga. Tidak ada, ada yang tidak, ada yang tidak. Saya udang lobster juga tidak bisa, tidak bisa lagi, akhirnya saya kalau cubi-cubi masih, gurita masih, tapi kalau... Tongkol? Wits, masih dong. Yang hitam ya? Hitam-hitam saya sikat. Yang pahit itu? Bukan, coklat-coklat yang di tengahnya. Iya kan kadang agak pahit sedikit. Itu biasanya, kadang pahit sedikit. Tapi ada, enak, enak. Biasa alergi itu kan. Hitam itu biasa ada orang yang buat. Makan bandeng, makan bandeng tidak? Makan dong. Tapi dia tulang banyak ya, tapi itu menurutku enak sekali. Tapi tulangnya kan ini. Apa? Makanya dibilih, ya betul. Kalau presto bisa. Kalau presto bisa. Yang sudah... Saya suka yang presto, Bang. Yang sudah lunak-lunak, tulang-lunak, tulang-lunak. Itu tulang-tulang sembuh kita hajar. Iya, betul. Tapi yang segar juga saya makan, tapi hati-hati aja. Kalau yang hidup. Kenapa, Bang? Kok kira saya ikan? Iya, itu ada ikan yang makan ikan tuh. Pokoknya saya segala jenis ikan saya hantam. Apapun itu. Kecuali lele. Saya kecuali lele. Baik, ikan paus. Saya nanti ya kalau... Hah, ikan paus itu enak dong? Suatu saat kalau... Rasanya gimana ya? Pas saya pulang ada ikan paus, jadi nanti saya bawa ya. Dilindungi kan? Tidak. Tidak, kadang-kadang ada... Untuk tradisi boleh? Ada paus-paus terdampar. Kadang-kadang. Kadang-kadang ada, tidak sengaja masuk di pukat. Hiu? Anak-anak paus mereka. Hiu aku belum pernah coba, tapi di kampungnya Sadik, itu di air bangis, itu emang khasnya gulai ikan hiu. Tapi saya tidak pernah coba. Hiu, kan hiu itu ada hiu sayur. Tidak semua hiu juga dilindungi. Ada namanya hiu sayur. Boleh kita makan? Boleh. Sorry itu dibubur ya. Boleh saya kemarin. Tidak. Bubur hiu. Kalau ada ikan. Kalau ada minyak goreng. Kalau ada minyak goreng. Dia sudah jadi ikan goreng. Dia sudah jadi ikan goreng. Kenapa harus ada sayur? Kenapa? Kenapa ada ikan? Ada minyak goreng. Kenapa jadi sayur? Eh! Dia campur kacang hijau. Hah? Sayur hiu. Hiu. Saya kemarin makan ikan hiu. Sayur kangkung. Sayur paku. Sayur hiu. Saya kemarin makan ikan hiu. Pecah-pecah. Iya dan dia punya berita nih. Sayur hiu. Ikan hiu makan sayur. Dia makan tomat. Dia makan ketimun. Pancing pakai ketimun tuh. Lempar. Atau bayam. Ikat bayam satu ikan baru lempar. Dia makan sayur. Dia makan bayam. Dia makan bayam. Dia keluar dari popi bukan hiu. Sayur. Bancing hiu. Saya kemarin makan hiu pica-picah. Kenapa? Hiu martil. Dia pukul setiap. Dari dalam dia pukul. Iya. Saya pernah makan hiu satu kali saja. Bisa banget nih main di. Main TV. Saya belum pernah makan hiu. Mamat penguasa industri. Saya belum pernah makan hiu. Saya satu kali waktu itu. Tidak sengaja juga. Saya belum pernah. Tapi kenapa hiu itu harus dilindungi. Dia mirip pari rasanya. Karena terancam punah. Maksudnya kenapa? Maksudnya kenapa? Dia punya. Ini mungkin. Biasanya begitu dia punya. Persentase menurun nggak? Perkembang biakan. Perkembang biaknya tidak cepat. Tidak maksudnya. Maksud saya. Kalau seandainya hiu punah. Memangnya ada masalah apa dengan kita? Biota laut rantai makanan tuh. Rantai makanan. Rantai makanan. Rantai makanan terganggu. Terganggu. Kalau terlalu. Nih. Kalau terlalu. Nih. Pemangsanya ikan hilang. Pemangsanya ikan-ikan ini. Ya. Hilang. Nah ikannya kan pasti akan. Meledak dia punya populasi kan. Dia akan makan. Pelangton banyak kan. Nah pelangton juga kan. Mungkin. Penghasil. Apakah? Apa sih? Ya. 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 Anda tuh. Anda tuh mau jadi bupati loh. Biota laut sih. Anda tidak paham begini. Bagaimana ceritanya. Dia kan makanan-makanan besar. Kalau itu menjelaskan bingung. Enggak. Ekor naga. Kepala naga. Keras sekali. Naik. Akhirnya. Pelangton tuh. Ini jadi apakah? Apakah? Sumpah. Sejauh. Iya. Tadi itu mau jawab. Tapi saya takut salah. Saya juga tidak tahu sebenarnya. Tidak ada ya. Tapi kalau pernah makan niu? Tidak pernah. Oh. Paus yang pernah ya? Paus pernah. Kalau paus itu dagingnya rasanya gimana? Macam sapi. Oh iya? Macam daging sapi. Karena dia mamalia. Berarti betul. Tadi saya mau sebut. Cuma saya takut salah. Pelangton itu dia penghasil oksigen terbesar di dunia. Oh. Jadi sebenarnya kalau ikan itu berlebih. Nanti mungkin dia makan pelangton-vitoplankton tadi ini. Vitoplanktonnya habis. Oksigen mungkin menurun. Jadi oksigen juga berkurang. Makanya kita harus sebesar. Iya. Cuma tadi saya mau sebut. Penghasil oksigen. Tapi saya ingat pelangton yang di-spoong Bob tuh. Apakah? Bisa bikin burger. Setakut salah. Setakut salah. Setakut salah. Apalagi. Ya itu. Itu sih. Apa ya? Tidak suka makan. Manusia. Aku makan tema dulu. Kuda. Makan kuda pernah? Daging kuda. Belum pernah. Tidak rusak pernah. Kelinci saya yang pernah. Kelinci pernah. Rasanya gimana? Kayak ayam. Ya biasa saja sih. Banyak seratnya. Kayak lebih kepada kambing kayaknya. Kalau kelinci nih. Di puncak banyak. Iya. Banyak-banyak. Banyak sih. Eh di Manang juga banyak. Saya mau tanya. Kelinci ini sih. Cara agama apa gimana? Karena dia bertaring. Iya. Berkuku. Oh. Kau pernah tapi? Sama kayak kelinci. Terus sama kayak kucing jatuhnya. Kalau kita boleh makan kelinci. Ya boleh juga makan kelinci. Tapi kelinci kan rodentia tuh. Maksudnya jenisnya tikus kalau tidak salah. Pengerat bukan? Nah kita juga tidak boleh makan tikus kan? Dia mah ini herbivora dia. Kan kita terpaksa. Apa dia? Makan sesu yuran? Kalau terpaksa. Dia bukan makan daging. Emang abang kepuncak itu terpaksa makan itu? Terpaksa bro. Tidak kalau di Malang tuh saat kelinci banyak. Kalau saya tidak tahu sih. Kalau ada jagung rinci. Sudah tidak ada makanan lain. Macam dia dalam hutan ada. Tidak saya tidak tahu hukumnya. Tapi saya pikir itu halal-halal aja. Karena emang haram? Iya ya? Oh. Di Malang banyak sekali soal saat kelinci. Semuanya haram-haram. Biawak, biawak. Kan tidak tahu. Buaya, biawak. Biawak belum pernah. Biawak? Tidak juga. Satu biawak. Tidak, tidak saya tidak. Kelilawar dia sudah pernah makan. Kelilawar sudah pernah? Tidak. Tidak juga saya tidak. Tidak pernah. Paniki. Apa tuh? Kelilawar. Saya punya teman-teman. Jenis paniki. Saya punya teman-teman dulu. Teman-teman masih di teman-teman lama. Ada yang tukang makan kelilawar. Kelilawar. Mereka satu-satu geng itu makan kelilawar. Makan mereka. Makan mereka. Kayak ayam katanya. Rasa kayak daging ayam. Itu, Paus. Paus, Paus. Rasanya kayak daging sapi. Daging sapi. Mirip. Ya, dia punya tekstur. Tekstur dagingnya itu bukan macam ikan. Oh bisa ya. Karena dia mamalia. Macam sapi. Jadi kalau dia sudah dimasak, sudah di ini. Ditaruh. Kita tidak tahu kalau ini-ini daging halus itu. Itu tuh sapi gitu. Cuman waktu kita makan-makan. Dan dia juga. Baru merasa amisnya. Oh ada amisnya. Ada amisnya. Oh daging Paus ternyata ini. Oh. Emang belum pernah makan Paus? Jonga, Jonga. Apa? Jonga. Rusa. Rusa pernah. Keras. Rusa saya pernah tidak ya. Saya suka sekali itu. Tapi tergantung ya. Dibasak bagaimana ya. Tapi saya suka sekali rasanya daging Rusa. Menurutku rasanya daging Rusa itu. Rusa itu paling enak ya. Top rank saya. Rusa baru sapi baru kambing. Ayam. Saya tidak terlalu suka ayam. Oke kita sebelum closing ya. Empat makanan terbaik. Empat saja. Eh ini mau gabung. Maksudnya mau.. Ini hewan? Mau sayur.. Apa jenis? Apa jenis? Jenis masakan? Jenis masakan atau.. Semua masakan? Iya yang bisa dimakan. Saya. Kecuali buah ya. Kecuali buah ini ya. Iya. Saya. Saya dulu. Oke. Saya dulu. Eh abang dulu deh. Saya tidak mau dia aja sudah. Kenapa kau faksikan? Nomor satu apa? Nomor satu udang. Nomor satu udang. Ebi. Udang. 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 Udang yang kecil kan? Udang. Rebon. Udang apa? Air tawar nih. Sama jenis jenisnya. Lobster. Udang. Udang goreng ya. Iya. Kok udang paling atas. Udang paling atas. Nomor dua. Nomor dua itu. Aduh ini disini juga namanya apa ya? Ya sebut aja dulu. Ayu sebut aja. Sayur ini sayur-sayur mentah. Kacang hijau. Bukan. Sayur sayur mentah. Kayak kemangi. Terus kemudian terong. Dipotong-potong. Pokoknya mentah semua. Lalapan. Pokoknya jenis lalapan semua. Baru dibikin sausnya itu saus kacang. Karedo. Bukan karedo juga. Batagor. Fak-fak namanya ulang-ulang. Ulang-ulang. Iya. Oh yaudah ulang-ulang. Ini sebenarnya kita pernah bahas di kontennya J. Apa? J Express itu. Iya. Ulang-ulang. Itu nomor dua tuh. Iya Jan, kok ulang-ulang terus. Iya. Terus. Ulang-ulang nomor dua. Kacang hijau kok tidak suka? Hah? Nomor tiga? Kacang hijau dulu. Saya tidak suka. Sekarang saya suka. Tapi bukan top rank. Top ranknya siapa? Nomor tiga. Nomor tiga. Ikan. Ikan goreng. Apapun itu. Apapun sih. Tidak spesifik gitu. Kalau saya ikan lemah disini apa namanya? Oh ikan kue. Ikan kue. Ikan kue. Ikan kue goreng. Ikan putih besar begitu kan? Itu enak banget goreng. Ikan paperek kalau di NTT. Goreng. Ikan perek. Ikan perek. Pokoknya saya mau jenis ikan ikan lah. Ikan dibikin kuah kuning saya suka. Ikan duyung. Ikan duyung gue suka ikan duyung. Kalau dia menangis saya ambil layar matanya. Saya suka. Ikan duyung ada di Kalimantan. Iya. Ada di depok dia Ricis itu ikan duyung ya. Ricis itu ikan duyung. Ada videonya. Ikan saya tidak percaya. Dia jadi ikan duyung. Dari sisinya ikan duyung. Kok tidak lagi? Iya saya sudah tahu. Saya mau jenis ikan. Tiga lagi. Saya mau jenis ikan. Kalau pernah lihat ikan duyung pakai jilbab tidak? Dari Ricis itu. Ikan duyung pakai jilbab. Kalau pergi berteman dengan Kemal Pak Levy sana. Itu dia gimana ngambil wudunya? Ya langsung toh. Kan di dalam air. Dia duduk tahiyat-ahir bagaimana? Semua anggota wudu duduk tahiyat-ahir bagaimana? Dah salah. Tahiyat-ahir. Setiap tahiyat-ahir. Tidak pernah awal. Ya kan bisa awal. Bisa duduk begini toh. Bisa. Coko jadi duyung baru duduk tahiyat awal. Tahiyat-ahir iya. Begini toh ya toh. Tahiyat begitu. Tahiyat awal. Namanya juga sesuai kemampuan. Kemampuan doyung begini ya. Sesuai kemampuan. Sabar dulu ini mamat. Sudah tiga lagi. Tiga lagi. Sudah cukup jadi doyung. Saya jadi doyung. Sudah cukup. Kerupuk. 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 Makanan kesukaan kerupuk. Bayangkan. Nasi putih dicampur tadi itu. Plus kerupuk. Berarti dia ini mikir mendungi. Habis itu dia preteling. Inilah makananku. Satu piring. Nasi putih. Nasi putih. Makananku satu piring. Udang goreng dengan ikan goreng. Atau ikan goreng. Sayur yang potong-potong. Kau bayangkan ini mamat punya makanan gua suka kan. Nasi putih. Sayur potong-potong kasih bumbu kacang. Udang. Udang. Ikan goreng. Kerupuk dengan ikan goreng. Udang makan satu piring. Sebenarnya ku wartek. Saya itu. Kalau saya. Nah. Saya punya makanan pertama itu. Udang. Oh sama nih. Bukan ikut-ikut. Oke. Tapi udang itu menurutku memang the best. Udang. Udang apapun. Dibalik batu. The best. The best. Udang dibalik. Hadulah. Udang. Terus yang kedua. Apa? Susi. Susi. Tidak. 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 Ikan goreng sih. Oke. Ikan goreng. Empat. Empat. Sayur bening. Sayur bayam. Saya kalau sudah sayur bayam pasti. Dia juga menu. Hampir pasti saya tambah. Dia juga menu. Sayur bayam. Tapi saya tidak kerupuk ya. Saya kasih toko saja. Saya tidak kerupuk. Sama. Perkedel kentang. Perkedel kentang. Oh. Maci tadi bikin ya. Sayur keceng hijau itu. Tidak berkedel kentang. Perkedel kentang. Saya tidak. Belum berpikir sih. Abdur. Top rank nomor satu. Yes. Palu basa. Palu asing coto. Gila. Saya tidak ada yang lawan. Semua makanan. Pakai telur tidak? Pakai telur. Oke. Palu basa. Revisi. Palu basa nomor tiga saya. Saya kerupuk. Saya kasih. Revisi. Saya kerupuk. Tidak berhenti. Tidak berhenti. Nasi campur. Coto. Campur. Ikan goreng. Hei. Pemanya saya segala makanan. Dihamparkan besar. Telur dadar. Telur dadar saya tidak bisa jauh dari telur dadar. Pemanya segala makanan dihamparkan di depan saya. Palu basa. Kalau ada palu basa saya ambil palu basa. Itu dia punya. Apa? Kelapa kering itu. Saya suka sekali palu basa. Kedua. Kau pertama makan dimana? Di palu basa Serigala sana itu. Di mana Jakarta ini? Di Makassana. Di Makassana. Kalau kau mau makan yang mirip-mirip dengan palu basa Serigala. Di Kelapa Gading sana itu? Tidak. Yang ada cabangnya bilang. Tidak. Ada yang di Ampera. Enak. Saya berani jamin itu cukup enak. Palu basa itu? Palu basa Ampera. Bukan Coto? Bukan. Kau pergi disitu. Coto Dayang Rahman. Tapi namanya Coto Dayang Rahman. Di pertiga nya Ampera yang apa? Tanpa ketaulat yang dance? Seberangnya. Seberangnya Jidung Arsip Nasional itu ya? Bukan. Sebelumnya. Sebelumnya. Masih ke arah sana. Apa? Preps. Preps Studio. Preps Studio. Pertigaan itu kan? Itu dia itu hanya dekat-dekat situ. Dekat-dekat pertigaan itu. Karena Ampera sedikit. Oke. Apalagi? Palu basa. Palu basa. Tempe goreng. Kok suka itu? Saya suka sekali tempe goreng. Saya suka tapi tidak tepreng. Palu basa. Tempe goreng. Rempe. Tidak. Tidak. Tidak saja ya? Empat. Tau telur. Telur tidak. Tidak. Saya suka-suka cuman tidak tepreng. Moke. Weee. Cora. Palu basa. Jagung titi. Tempe goreng. Telur dadar. Telur dadar juga saya suka sih. Masih putih. Telur dadar saya masuk. Masuk ke nomor tiga. Telur dadar. Palu basa. Tempe goreng. Telur dadar. Perkedel kentang. Sambang. Satu lagi nih. Kalau nasi sudah jelas ya. Ikan sudah jelas lah ya. Satu lagi nih. Sayur marunga. Sayur daun kelor. Oh. Bening juga ya bening. Iya iya tuh. Air susu banyak. Apa air susu banyak. Kok mau minum? Kok mau minum susu teteh? Itu orang kalau mau susu. Ini air susu. Ibu hamil. Perempuan baru habis melahirkan. Sayur kelor. Tidak pengarung. Sayur daun kelor itu. Dia mengandung ini banyak. Tidak pengarung. Ya terserah abang yang pernah menyusui. Tidak. Itu. Sudah dibilang. Nona itu dia su. Su cek juga. Memang itu berpengaruh. Tapi tidak signifikan. Maksudnya tidak karena itu. Ya karena makanan yang sehat bergizi. Dan bikin stresnya hilang. Itu kan bergizi. Ya memang bergizi. Artinya daun kelor boleh. Bayam boleh. Tidak spesifik kayak daun katuk. Yang tidak boleh. Eh sorry daun katuk. Daun kelor boleh. Daun katuk boleh. Yang keempat. Yang tidak boleh. Tinggal satu. Terakhir last. Sudah empat. Oh empat makanan. Empat. Empat. Empat saya ya. Pertama. Jengkol. Aduh tidak masuk saya. Saya jengkol. Tapi jengkolnya harus dari Padang. Jengkol sini saya kurang suka. Makanya saya jarang sekali makan jengkol di Jakarta ini. Jengkol Padang. Jengkol-jengkol Padang. Jengkol Balado. Itu jengkol pakai Balado pakai nasi saja. Saya sudah. Yang pakai sambal-sambal itu ya. Iya. Itu sudah cukup. Yang kedua. Anak tongkol. Jadi dia kecil-kecil. Oh tau 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 tau. Pakai Balado itu enak sekali. Kalau di sana di tempatku namanya itu Bisuko. Bisuko. Kalau di Padang itu anak tandeman namanya. Itu enak. Yang kecil-kecil itu. Terus dia agak keriuk patatnya kan. Itu saya paling suka itu. Pakai Balado. Ketiga. Palu Basah. Kalau ada nih. Palu Basah sih. Palu Basah saya nomor tiga masuk. Keempat. Itu. Suto Padang. Tidak. Tidak. Itu tadi kocak hijau. Tidak masuk gitu. Saya belum coba toh. Saya tidak berani tertawakan. Tapi kocak sih. Tidak. 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 Yang keempat. Saya mungkin sushi. Sushi-sushi enak. Sushi. Kalau ke mall tuh. Kalau sudah bingung. Pasti langsung. Udah lah sushi. Nasi Padang. Kalau saya ini. Salmon. Salmon. Saya punya makan favorit di mall. Buna lupa ya. Apa? Makan favorit di mall. Makan favorit di mall. Menurut kalian. Makan favorit di mall. Saya makanan favorit di mall. Yang rata-rata kalau kita ke mall pasti dia ada. Saya kalau ke mall pasti cari itu. Pepper lunch. Double salmon teriyaki. Oke. Pepper lunch. Oh udah sushi. Sushi. Kok apa? Yang di mall. Soto. Soto lah mau nggak. Soto-soto ya. Maksudnya ini. Maksudnya ini. Di mall bukan di mall yang tempat karyawan. Nonggulung di bawah itu ada. Apa ya? Saya kurang sungguh. Kantin. Kantin karyawan. Oh ini saya. Tenderloin. Tenderloin. Oke boleh. Stick. Stick. Stick 21 ada. Sushi saya. Ketang yang kayak keno makan itu. Kalau saya. Saya yakin kalian semua juga suka. Ini makanan favorit di mall. Yes Ino ya? Bukan. Bubur tawan. Itu bubur terenak dibeli. Kau harus. Kau harus coba makan. Tawannya merah itu ya? Iya. Itu enak-enak. Kamu harus coba. Makan bubur tawannya. Itu makan bubur kosongnya doang. Enak banget. Enak-enak bubur tawan. bubur tawan-tawan begitu? iya di... kamu kan pikiranku kriminal saja, Mama tidak, waksinya apa? iya, itu enak banget enak sekali, Mama jangan pesan satu orang satu jangan pesan satu orang satu porsi besar mangkoknya sebesar inilah nanti dua orang, tiga orang kan ada mangkok kecil-kecilnya sambil cerita ambil masih mau tambah lagi itu bubur tawan dan itu bisa dicampur dengan sambalnya? ada ini juga dengan palapa jauh nah, kalau diaduk atau enggak untuk itu? tidak diaduk, dia itu memang bubur polos tapi toping-topingnya itu topingnya paling kerupuk-kerupuk tapi topingnya itu kadang kita pesan lagi apa beef atau sapi lada hitam atau apa basic itu berarti bubur itu? bubur doang, itu tuh saya bubur aja ini saya bisa makan kosong itu bubur doang, tuh sampai habis enak banget saya belum pernah rasa kalau teriyaki dobel salmonnya pepper lance kok sudah coba? kalau pepper lance bukan yang teriyaki dobel salmon saya yang yang ada kare-nya ada kuah kare oh saya teriyaki dobel sama ini campur kacang ijo balik sumpah kuah kare maksudnya pepper lance langsung bangkrut mat setau saya ya kacang ijo selain di bubur di kerupuk kerupuk peyek peyek kacang ijo ininya saya akan bawa buat kalian nanti bawa sagu kita pengen coba kita pengen rasa oke saya akan bawa itu kelepon sebelum kau makan di kacang ijo kau rebus seragam hansib itu kau makan kacang ijo itu mereka tidak percaya kacang ijo pakai gulai pakai sagu habis itu taruh nangka dari atas lontong gilu ercampur rendang hmm iya berkumpul bercanda membawa cerita di titik kumpul sedih jadi bahagia abdur jangan ajak duit ribut capek aduh ribut semua